Intro Ya masih digado-gado apa aja? Boleh! Tadi kita sudah main game bareng Mbak Bella dan juga Mbak Angel dan mereka kalah Itu sebenernya ini tau, apa udah skenario Karena kan kita lagi di dunia perfilm Oh gitu, jujur amat bos Oke Sebagai hukumannya nih Teman-teman yang memiliki panik sekali ya Iya Jadi kita disini udah ada ini ya Udah seonggok pisau Jadi menirukan sebuah Apa ya, cuplikan film Betul Ini film dari cek toko sebelah Nih lihat Ayah saya udah ga ada Saya sedih Semasa hidupnya saya ngejawain dia Dulu saya tuh win Trek-trekan Break dance di jalan Mabuk Banyak win I don't want you to be like me Itu dia I don't want you to be like me Kayaknya banyak lebih cocoknya Oh jangan dong Gimana kalo di contohin dulu Bener bangil Ngasih contoh dulu Gak bisa coba le Coba set Monggo Monggo coba Dicoba satu-satu ya Wih Ayah saya udah ga ada Saya sedih Semasa hidupnya saya cuma ngecewain dia Dulu saya tuh win loh Trek-trekan Break dance di jalan Mabuk Banyak win I don't want you to be like me I don't want you to be like me Cinta banget sih Wih Boleh 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 jadi Oh lu sudah coba lu Tuh kan emang harus gitu Win-win kan jadinya Win-win solution Video siapa sih Wih Siapa sih Wih saya udah ga ada Saya sedih Semasa hidupnya Saya cuma ngecewain dia Iya Dulu saya tuh win Spasi 2 spasi Dulu saya tuh win Tek-tekan Ini gue di director Eh di director Oke stand by ya Stand by 3 2 1 Action Wih Ayah saya tuh udah ga ada Saya sedih Semasa hidupnya cuma Cuma bikin kecewa dia Dulu tuh ya Tahan Tahan Kasih air matanya Air batas sedikit Air batas sedikit Baru Trek-trekan Ngedes di jalan Mabuk Banyak win I don't want Nanti keblok lagi I don't want to be like me Iya Yeay Yeay Ceklikan film cek tokoh sebelum itu juga keren banget Jadi sebenernya tuh susah ya Acting kayak gitu ya Iya Coba Udah 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 ya Oke kita mau tanya lagi ya Sama komunitas Perikan Film Gue mau nanya ini Maksudnya pertanyaannya Gimana ya Agak sedikit berat gitu ya Oh berat ya Maksudnya kita kan sama-sama tau Dari tadi kita sudah bahas kalo memang Masih banyak orang Indonesia yang Sebenernya agak kurang niatnya Untuk nonton film Indonesia Kalo menurut Mbak Bezli disini Apa sih yang membuat orang Indonesia tuh Ya kurang gitu nih tuh Untuk nonton film sendiri Film negeri sendiri gitu Dari siapa dulu ayo Ladies first deh Ladies first Ya kan cewek dulu Oh ya cewek dulu aja ya bener-bener Coba Siapa yang mau duluan Menurut masing-masing aja Bela gimana? Bela Orang-orang tuh masih kurang Sebenernya gak kurang juga sih Banyak sih Menurut aku udah mulai banyak Masyarakat Indonesia yang udah mulai nonton film Indonesia Apalagi tahun kemarin ya Eh tahun ini apa tahun kemarin sih Yang ada work of DKI tuh Tahun kemarin kan? Tahun kemarin Tahun ini Tahun ini Eh Mungkin masyarakat Indonesia tuh butuh Film-film yang emang Menghibur gitu Kayak work of DKI Terus juga menginspirasi Dan AADC tuh kan juga menjadi salah satu film yang Penonton banyak juga kan Jadi Ya lebih beragam Penonton Indonesia jadi Suka film-film yang lebih beragam gitu Di Indonesia Oke Untuk Mbak Angel Hmm Aku Pertanyaannya adalah Tadi Kenapa jumlah penonton Tidak banyak Untuk film Indonesia Iya Kenapa Liatnya masih kurang Dan revisi tadi work of DKI tuh Tahun lalu Tahun ini yang kedua Tidak aku udah bilang 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 Tidak aku baru tahun ini Nah Kenapa Karena menurut aku Memang masyarakat Indonesia kan Emang lebih tertarik sama budaya luar ya Kalo misalnya Menonton film luar Atau pake sesuatu dari luar Itu kayaknya Mereka keliatan Lebih keren aja gitu Nah makanya sebenernya Tugas kita adalah Bagaimana Supaya kalo kita nonton Dan memakai produksi Dalam negeri itu Keliatan juga Lebih keren gitu loh Gitu Lebih kebudaya aja sih Atau membiasakan diri aja gitu Makanya Makanya sih sekarang Senengnya Karena genre film Indonesia Udah beragam sih sekarang ya Jadi gak monoton Hanya drama Gak monoton Hanya komedi Tapi ada juga Thriller Ada juga Horor Horor Horornya juga sekarang udah oke-oke gitu Bener-bener Bagus ya Jadi Ya Dari Dari industri profilman nya sih Sebenernya udah berusaha ya Untuk menyajikan Berbagai genre film Dan kualitasnya juga Sudah semakin meningkat Nah makanya Ya bagaimana kita aja sih Untuk menghargai mereka Gitu Bener juga Maksudnya Emang budaya kita ya begitu Lebih seneng untuk Contoh budaya lain Kalau nonton film luar tuh lebih Wah gue nonton nih Anabel Anabel Mainstream banget Ya kan Mainstream banget ya Ya itu udah mainstream Nonton film Indonesia dolar Betul Nah tapi kan ngomong-ngomongin Kenapa lo? Kenapa lo? Nadak Ngomongin kan Petikan film Suka mengutip Apa ya Kayak quotes-quotes yang ada di dalam film Nah Kalau misalnya Kita boleh nih Suruh milih Suruh yang paling terfavorit Quotes apa nih? Satu orang dua atau tiga kali ya? Dua Dua lah dua ya Dan harus dilafalkan Dilafalkan ya Dilafalkan ya Quotes apa yang paling menyentuh hati? Boleh ya Menyentuh hati Aduh Kancel Mimin dulu Kalau aku kan Gimana ya Aku tuh Sempet suka Enggak sempet suka sih Emang suka sama penulis Tisa TS Penulis-penulis screenplay yang kayak Magic Hours Oh ya London Love Story Jadi aku tuh Kadang Ngewatch dari Film media Yang paling aku suka itu Yang paling aku inget juga nih ya Adalah satu quotes-nya Wah ini berat-berat Diam-diam Ini 6 SKS sudah nih Kalau ngomong Coba Buat apa Tuhan nyiptain hati Kalau cuma buat dipatahin Boom 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 Jangan gitu dong Jangan gitu dong Baper ya Baper ya Baper Tapi bang bagus ya Kultnya bagus Udah 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 Lu harus tegar Laki-laki bukan sih Buat apa Tuhan nyiptain hati Kalau hanya untuk dipatahin Wah guys Karena yang harus dipatahin itu Kayu 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 Berat ya guys Iya bener-bener Oke mungkin ada lagi Coba-coba Kak Angel Kak Angel Kak Angel nih Biasanya lebih Wah ini Wah ini Ada tentang cinta ada tentang kehidupan ya Wah ini dia Ini dia Ada dua ya Enggak-enggak ini sebenernya ringan aja Dari catatan si Boy dulu yang main Udah pada lahir gak sih Ongki Alexander? Aku bener Ini catatan lahir si Boy yang udah Arya Babi belum? Belum Belum Oh belum Nah jadi petikannya adalah Kalau yang namanya jodoh Satupun di alam semesta ini Gak ada yang mampu menghalangi Di alam semesta loh Alam semesta banyak loh guys Jadi gak ada satupun loh Yang bisa menghalangi Gak apaan sih? Kela lu Jadi baper Tapi bagus kuatnya ya Satu lagi Satu lagi lah Yang cinta-cinta adalah Kan kita tuh penuh cinta Hidup-hidup Hidup-hidup Kalau satu lagi tentang hidup Oh iya apa-apa tentang hidup Kebalik-kebalik Dari film Raya Raya ini yang Pemainnya ada Tio Paku Sadewo Sama Titi Rajo Bintang Penulis skenario ada MH Aino Najib Nah bunyinya adalah Petikannya adalah Manusia itu Tidak di program Untuk melupakan Masa lalunya Tapi Dia di program Untuk bisa Melukiskan Masa depannya Dengan bekal pengalamannya Jadi lu gak bisa Melupakan masa lalu lu Yang kelam itu Iya tapi emang Tau gak? Wih keren banget guys Aduh aduh Terima kasih banyak Gua Angel Lela Bella Eh semoga event sukses Buah depan Tanggal 11 Terima kasih Dan Enix juga Oh iya Ulang tahun yang ke-6 ya Terima kasih banyak Semoga Makin bisa Ngajak Teman-teman Merayu Merayu kita semua Untuk melampar film Indonesia Oke Sudah satu jam juga Kita temen-teman dengan kalian Semua viewers Akhir kata Eric pamit Dan Wendy pamit Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax